Piala Presiden eSports 2022 telah mencapai babak Grand Final. Para peserta memperebutkan Piala Presiden untuk 6 kategori game yang berbeda, yaitu Mobile Legends, Bang Bang, Free Fire, PUBG Mobile, serta 3 game lokal, Battle of Satria Dewa, Lokapala, dan Battle of Guardians. Piala Presiden eSports 2022 akan ikut serta dalam IESF World Championship di Bali pada Desember nanti. Ketua Penyelenggara Piala Presiden eSports 2022, Rangga Danukra Setio mengatakan, tingkat partisipasi dan penonton Piala Presiden kali ini adalah yang tertinggi dari 4 kali penyelenggaraan Piala Presiden. Yang sisi viewers, hasil yang sudah kami capai selama babak kualifikasi, peningkatan penontonnya mencapai 52 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi ini, saya rasa adversias industri ini sangat tinggi dan saya harap terus akan meningkat karena hitungannya, PBSI pun baru 2 tahun kali ya Pak Hargi ya, baru banget kan. Jadi, dengan dukungan PBSI dan kementerian lainnya, saya mencapai terima kasih atas supportnya. Saya harap event ini terus bisa berjalan dan makin banyak lagi event-event yang bisa diadakan. Hal ini diberangkan atlet eSports dari tim Shaggy Boys, Muhammad Rofi. Menurut dia, persaingan pada Piala Presiden 2022 cukup ketat. Meski demikian, ia optimis timnya dapat menjadi juara dalam divisi PUBG Mobile. Ada pun supporter fanatik tim RRQ, Revan meyakini timnya memiliki peluang besar menjadi juara dalam divisi Mobile Legends Bang Bang. Divisi yang paling ini yang pertama sih pasti Mobile Legends ya. Yang kita lihat, ya kita apalagi juga RRQ bisa lolos juga ke salah satu turnamen di dunia. Yang kedua pastinya nggak apa aja, pokoknya semuanya dari PUBG, MF, kita pengen semuanya RRQ juara sih. Ya, bismillah lah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap, Piala Presiden eSports 2022 dapat menghasilkan juara yang berkualitas tinggi, sehingga mampu berbicara banyak pada kejuaraan dunia Desember nanti. Kita harapkan ini bisa membuka dan menemukan peluang bagi Indonesia untuk menjadi juara. Karena kita, eSports ini, kita sudah berhasil mendapatkan prestasi yang membanggakan. Dengan dua medali emas dan total enam medali, Pak Eki betul ya? Saat T-Games kemarin dan ini akan terus kita tukar. Sementara itu, Piala Presiden eSports 2022 adalah salah satu ajang seleksi untuk mempersiapkan atlet yang akan bertanding pada IESF World Championship di Bali pada akhir tahun nanti. Diego Basro, Endra Rezaldi, Jakarta. Terima kasih. selamat menikmati